Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial tempatnya berdiskusi tentang tanaman semangka dan melon bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe anda bisa mendapatkan semua video dari channel ini anda akan mendapatkan update terbaru video tanaman semangka dan melon ini dari hari ke hari sampai panen kemudian setelah panen akan melakukan penanaman lagi dan akan selalu di update dan bagi anda yang ingin tanya-tanya dipersilakan, kemudian kritik juga saran dipersilakan bisa berinteraksi melalui komen, juga bisa melalui whatsapp di 082 141 268 922 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kisah pengalaman pahit manis di dunia budidaya melon dan semangka dimana dengan kisah ini bisa menjadi pelajaran atau menjadi inspirasi bisa juga menjadi panduan di dalam mengambil langkah ataupun strategi untuk budidaya melon agar mendapatkan hasil yang bagus mendapatkan hasil panen yang melimpah dan sebisa mungkin terhindar dari kerugian dan sebisa mungkin terhindar dari kerugian di dalam kisah yang saya ceritakan ini dimana saya menjadi saksi atau melihat sendiri secara langsung kejadiannya pada waktu itu jadi singkat cerita seperti ini ada seorang petani melon teman saya sebelumnya dia belum pernah menanam melon jadi biasanya dia menanam padi kemudian pada saat itu kemudian dia mendapat dia punya kejegi punya modal untuk menanam melon karena sering mendengar tentang cerita sukses seorang menanam melon misalnya menanam melon cepat panen kemudian hasilnya melimpah jadi dia terkiru untuk mencobanya singkat cerita dia mencoba menanam melon dengan luas 3 per 4 waktu itu menghabiskan modal sekitar 30 juta kemudian 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 dari tanaman tersebut pada saat panen dia mendapatkan tebasan waktu itu 75 juta padahal itu baru pertama kali menanam jadi belum pernah nanam sekali menanam tanamannya berhasil bagus terus kemudian harganya juga tinggi jadi pada waktu itu langsung mendapatkan keuntungan sekitar 50 juta seketika itu juga teman saya berpikir wah menanam melon mudah sekali kok semudah ini ya jadi dia dengan sangat pede dia berani menyimpulkan bahwasanya budaya melon itu sangat mudah dan sangat menjanjikan kemudian selanjutnya dia menanam lagi di lahan yang sama 3 per 4 itu dan ternyata di tanaman yang kedua ini tanamannya jauh lebih bagus dari tanaman yang pertama jadi dia semakin pede ternyata menanam melon benar-benar mudah saya dua kali nanam selalu berhasil namun untuk tanaman yang kedua itu kebetulan harganya sedang turun pada waktu itu ada penawaran untuk ditebas dengan harga 40 sebenarnya dengan harga 40 dia sudah dapat untung karena plastik bekas kemudian lancaran bekas jadi biaya bisa berkurang dibandingkan tanam yang pertama tapi karena dia berpikir tanaman ini lebih bagus dari tanaman sebelumnya harusnya dapat harga dapat tebasan yang lebih tinggi atau setidaknya sama masa ini hanya separuhnya lebih sedikit jadi dia berusaha mempertahankan harga singkat cerita karena memang harga di pasar sedang turun jadi tidak ada penawaran yang sampai 50 jadi paling tinggi hanya 40 kemudian kemudian dia tetap berusaha bertahan dan sampai akhirnya buahnya banyak yang berjatuhan setelah buahnya banyak yang berjatuhan karena terlalu mateng akhirnya berdagang tidak ada yang mau membeli tidak ada yang mau menawar lagi karena sudah terlalu lama sudah terlalu tua banyak yang sudah rusak karena terlalu mateng dari sini kemudian teman saya menyimpulkan tidak apa-apa saya rugi kali ini tapi yang penting saya sudah dapat pengalaman saya dua kali nanam dan selalu berhasil kemudian dia memutuskan untuk menanam lagi yang ketiga karena dia sangat yakin sangat percaya diri dengan dua kali penanaman yang selalu berhasil dia menanam lagi dia mempersiapkan lahan yang lebih luas yaitu tiga kali lipat dari yang sebelumnya kemudian apa yang terjadi setelah dia menanam lagi yang ketiga ternyata cuacanya berubah di tanaman yang ketiga tidak tidak seperti tanaman yang pertama dan kedua serangan hama merasa lela baik kutukupul maupun terotol sehingga cerita tanaman tidak bisa tumbuh hanya separuh lancaran dan pada akhirnya dicabut dari situ teman saya itu akhirnya mulai berpikir kenapa situasinya seperti ini kenapa kemarin tidak ada hal seperti ini ternyata setelah setelah saya analisa saya ambil kesimpulan pada budidaya yang pertama pada waktu pertama kalian nanam kebetulan waktu itu cuaca sedang panas jadi mulai nanam sampai panen itu banyak panasnya sedikit sekali hujan kemudian lingkungannya juga sangat steril sekelilingnya sama sekali tidak ada tanaman hodikultura hanya ada tanaman padi sekelilingnya jadi sangat steril kemudian yang ketiga tanahnya juga sangat cocok karena tanahnya tanah berpasir sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman melon makanya waktu itu tanamannya tumbuh dengan subur karena pada desainnya tanahnya cocok kemudian hamanya tidak ada atau steril jadi dengan pengobatan ala kadernya ataupun dengan status sebagai petani pemula pun dia bisa sukses bahkan sampai dua kali penanaman bahkan tanaman yang kedua itu lebih bagus dari yang pertama karena masih steril kemudian dari dua kali penanaman itu mungkin sudah mulai ada yang tanaman yang kedua sudah mulai ada hama karena pada saat menjelang panen sudah tidak pernah dilakukan pengobatan kemudian buahnya tertahan di pohon lama hama mulai datang mulai berkembang biak dan hama ini meledak di tanaman yang ketiga tanaman yang ketiga hama tidak terkendali karena memang belum berpengalaman untuk mengatasi serangan hama yang membludak seperti itu makanya pas terjadi serangan hama teman saya itu tidak bisa apa-apa tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya pada bu diri yang ketiga mengalami kegagalan karena sama sekali tidak bisa tumbuh hanya setengah lanjaran kemudian daunnya mengerucut daunnya mengerut ruas-ruas memendek dan mulai berwarna kekuning-kuningan dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya budidaya tanaman melon itu memang terkadang terasa mudah terasa gampang bahkan untuk pemula sekalipun kalau memang lingkungannya steril